Ya, debat kandidat wakil Presiden Amerika Serikat baru saja digelar pada Rabu Malam waktu setempat. Nah, selain lalat yang hinggap di kepala salah satu kandidat WAPRES, Mike Pence, ada banyak hal yang menarik yang juga turut dibahas dalam debat tersebut. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Bayu Kristianto, Ketua Prodi Kajian Wilayah Amerika, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Bayu. Selamat malam. Ya, Mas Bayu, ini debat cawa pres Amerika Serikat kali ini menyita cukup banyak perhatian. Bahkan ada juga yang menyebut ini bisa jadi debat wakil Presiden terpenting sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nah, bagaimana tanggapan Anda atas debat yang baru saja berlangsung? Ya, menurut saya ini debat sangat menarik ya. Karena ini dibandingkan dengan debat Presiden sebelumnya. Nah, mungkin sebelumnya tidak begitu menarik kalau itu debat hanya debat cawa pres ya. Tapi ini kebetulan kan tiga debat Presiden dan situasinya terhadap. Karena yang terjadi adalah perang intrusi gitu ya. Atau pertukaran seluruh balistik gitu. Nah, sekarang yang kita lihat adalah ada satu debat yang segera lebih sampun ya. Dan kita bisa mendengar substansi-substansi dari kedua talon wakil Presiden. Ya, jadi paling tidak ini sesuatu konsep menarik dibandingkan dengan debat. Jadi mungkin antusiasi kita karena itu. Karena mereka melihat ya. Pengen melihat, warga mereka pengen melihat sebenarnya penampilan cawa pres seperti apa. Terutama ketika akan dibandingkan dengan atau dibandingkan dengan Presiden kemarin. Belumnya itu, yang dulu lalu itu. Lalu Mas Bayu, terkait gagasan yang paling pertama dibahas dalam debat cawa pres kali ini adalah terkait penanganan COVID-19. Dimana Kapal Haris mengatakan bahwa awalnya sebenarnya Donald Trump sudah mengetahui nih bahwa ada virus corona di Amerika Serikat. Sementara kalau dari kandidat yang satunya Mike Pence mengatakan bahkan kembali menyebut nama Tionghoa begitu sebagai dalang dari COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Bagaimana nih Mas? Nah, itu sebenarnya menjadi satu strategi ya. Artinya itu dilemparkan oleh Trump sehingga dia punya alasan untuk memblokir ya. Memblokir perjalanan ke China atau kalau nggak salah yang dari China masuk ke Amerika tidak boleh sehingga bisa membuat isu ini jadi semakin intensif ya. Artinya kan sekarang terjadi perang dagang yang sangat intensif. Nah, dia menggunakan ini sesuatu injata ya atau alat untuk mengangkat isu itu kembali. Jadi ini menjadi sesuatu sepatnya politik. Tapi yang menarik adalah Kamala Haris menekankan yang terjadi sebuahnya adalah pengenggaran kebenaran. Pengenggaran kebenaran. Jadi, pemerintahan Trump ini atau rejim Trump ini tidak mau memberikan efeksi benar ke Amerika. Itu yang ditekankan adalah bahwa ini adalah masalah. Ini adalah ada semacam rekayasa dari China gitu ya. Jangan melakukan sesuatu yang besar terhadap dunia dan terutama terhadap Amerika Serikat. Tapi menurut saya yang menarik adalah komentar dari Kamala Haris. Ini adalah sesuatu upaya untuk menutupi kebenaran tentang pandemi yang sangat membahayakan dan sudah membunuh 200 ribu rakyat Amerika. Seperti itu saya melihatnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu Kristianto, Kaprodi, Kajian Wilayah Amerika SKSGUI, sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected.